Untuk mengatasi polusi udara, Pemprov Banten melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK memperketat pengawasan kepada industri. Diketahui kawasan yang menjadi sorotan terkait polusi udara ini yaitu Jabodetabek karena tingkat pencemaran udaranya cukup tinggi. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran pada DLHK Provinsi Banten, Ruli Riatto mengatakan, pihaknya berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK dan Kabupaten Kota untuk memperketat pengawasan industri dan lebih tepat sasaran. Ruli mengungkapkan sebenarnya pemerintah secara regulasi telah menetapkan standarisasi terkait dengan emisi yang perusahaan hasilkan dan bagaimana pengendaliannya. Menurutnya hal itu telah dilakukan pemantauan, pengawasan, pengukuran, dan monitoring oleh DLHK. Bahkan untuk industri yang menggunakan batubara, perusahaan dipasangi alat monitor selama 24 jam yang terkonek langsung dengan KLHK. Pastinya dengan hal seperti ini kita kolaborasi dengan KLHK, dengan Kabupaten Kota untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat, lebih baik, dan lebih tepat sasaran. Kita kan harus tahu dari sekian banyak industri ini mana sih sebenarnya memang memberikan dampak yang tidak baik terhadap lingkungan. Itu dilakukan pengawasan yang lebih ketat dan spesifik kepada perusahaan-perusahaan yang memang mengeluarkan atau menghasilkan emisi yang bisa mencemarin udara. Diketahui berdasarkan kajian beberapa ahli, polusi udara di Jabodetabek 46% dicemarkan oleh sektor transportasi, sementara untuk sektor industri di bawah itu. DLHK Banten juga telah melakukan pelatihan uji emisi kepada para operator dari 8 kabupaten kota seprovinsi Banten dalam upaya mendukung penekanan polusi udara tersebut.